Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share youtube channel bukokom yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar Ayo kita baca sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman War ziqni fahman Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Sadaqallahul anji Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pembelajaran untuk hari ini adalah tema 5, pengalamanku dan subtemanya sudah berganti ya anak-anak Subtema 3, pengalaman di tempat bermain dan pembelajaran pertama Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat Benny anak yang baik Benny memiliki banyak teman Benny dan teman-temannya bermain bersama Banyak permainan yang dimainkan bersama Seperti permainan gobak sodor, permainan kasti, dan permainan galaksin Juga ada permainan drama kupu-kupu dan engrang batak kelapa Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan dalam permainan Coba perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar Benny berserta teman-temannya sedang bermain di lapangan Hari ini Benny masuk sekolah, bel istirahat pun berbunyi, Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor, permainan ini dilakukan di lapangan Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyinggol Udin Udin pun terjatuh Benny dan teman-teman segera menolong Udin Benny merasa sangat bersalah Dan Benny langsung meminta maaf kepada Udin Udin pun memaafkan Benny Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan Ayo anak-anak selanjutnya kita berlatih Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan bacaan yang tadi sudah dibacakan Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing Selanjutnya, ayo anak-anak bacalah percakapan berikut ini Percakapan antara Benny dan Udin Benny menyenggol Udin Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin Benny pun meminta maaf kepada Udin Kata Benny Maafkan saya Udin Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi Tidak apa-apa Benny Saya sudah memaafkan Lain kali hati-hati ya Kata Udin Lain kali saya akan berhati-hati Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Tanya Benny Kata Udin Wah, sangat menyenangkan sekali Ben Kelompokmu dapat menang dua kali Semoga besok dapat bermain lagi ya Jawab Ben Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Jika kalian melakukan kesalahan Segeralah kalian meminta maaf Coba, sebutkanlah kesalahan yang pernah kalian perbuat Dan tuliskan kalimat permintaan maaf yang pernah kamu ucapkan Contoh kalimatnya seperti ini ya Anak-anak Saat berjalan di kelas Tanpa sengaja Aku menyenggol dan menjatuhkan buku Rani Dan kalimat permintaan maaf Yang harus diucapkan seperti ini Rani, maafkan aku ya Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu Baik anak-anak Selanjutnya Ayo kita berlatih Menjawab pertanyaan sesuai dengan percakapan antara Udin dan Benny Yang pertama Sebutkan peristiwa yang terjadi Tadi kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Ya betul Saat bermain gobak sodor Tanpa disengaja Benny menyenggol Udin Itu peristiwanya Nomor dua Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Apa ya anak-anak yang diucapkan Benny kepada Udin? Ya betul sekali Maafkan saya Udin Saya tidak sengaja menyinggolmu ketika bermain tadi Nomor tiga Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Kenapa anak-anak? Ya betul sekali Karena Benny merasa bersalah Tanpa sengaja menyinggol Udin saat bermain gobak sodor Nomor empat Siapa yang memaafkan? Ya yang memaafkan adalah Udin Tanyaan yang nomor lima Simpulan Kamu telah melakukan kesalahan Tindakan apa yang harus kamu lakukan Ayo anak-anak Jika kalian melakukan kesalahan Apa yang harus kalian lakukan? Ya betul sekali Jika kalian punya salah Kalian harus segera meminta maaf Dan tidak akan mengulanginya lagi Baik anak-anak Selanjutnya Kalian bisa menyalin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi Sebagai bahan pembelajaran Sebagai bahan pembelajaran bagi kalian Ada di buku paket halaman 120 dan 121 Ayo anak-anak Ayo anak-anak Sekarang kita mengamati Lani mempunyai pensil Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris Panjang pensilnya adalah 8 cm Coba kalian perhatikan gambar tersebut Ingat ya anak-anak Jika kalian ingin mengukur panjang benda Ukurlah dari angka 0 Selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya Lani mengukurnya dengan meteran Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter Karena panjang mejanya lebih dari 30 cm Jadi Lani tidak bisa menggunakan penggaris Untuk mengukurnya Jadi Lani menggunakan meteran Seperti ini ya Anak-anak bentuk meteran Kalian bisa memperhatikan gambar tersebut Satuan untuk mengukur panjang benda Ada 2 macam Sentimeter dan meter Sentimeter disingkat cm Meter disingkat M 1 meter sama dengan 100 cm Atau 1 M sama dengan 100 cm Ayo anak-anak kita berlatih Kerjakanlah soal-soal berikut ini Jawablah dengan tepat dan benar Sebelum kalian menjawab soal Ayo ingat-ingat kembali Panjang 1 meter sama dengan 1 dikali 100 cm Sama dengan hasilnya 100 cm Jadi 1 meter artinya 100 cm Dan panjang 100 cm berapa meter? Kalau dirubah ke meter caranya dibagi 100 Jadi 100 dibagi 100 Satuannya meter menjadi 1 Ingat ya anak-anak Jika pembagian dengan angka yang sama Hasilnya pasti 1 Hasilnya 100 cm sama dengan 1 meter Jadi seperti itu ya Anak-anak Kerjakan di buku paket halaman 122 Selamat mengerjakan Ayo anak-anak Selanjutnya kita berlatih Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut Gunakanlah penggaris untuk mengukurnya Kemudian urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang Ayo anak-anak Perhatikan contoh cara mengukur gambar tersebut Luruskan salah satu ujung meja tersebut dengan angka 0 Kemudian perhatikan ujung lainnya Lurus dengan dua garis setelah angka 4 Itu artinya panjang gambar meja tersebut adalah 4,2 cm atau 4,2 cm Nomor 2 Luruskan ujung salah satu kursi pada angka 0 Kemudian lihat ujung lainnya Lurus dengan 8 garis setelah angka 1 Jadi panjang gambar kursi tersebut adalah 1,8 cm atau 1,8 cm Nomor 3 Kita luruskan salah satu ujung gambar lemari dengan angka 0 Kemudian lihat ujung satunya Lurus dengan 9 garis setelah angka 1 Jadi panjang gambar lemari adalah 1,9 cm atau 1,9 cm Nomor 4 Luruskan ujung gambar papan tulis dengan angka 0 Kemudian lihat ujung satunya Lurus dengan 4 garis setelah angka 4 Jadi panjang gambar papan tulis tersebut adalah 4,4 cm atau 4,4 cm Nomor 5 Luruskan salah satu ujung gambar tempat tidur dengan angka 0 Kemudian lihat ujung lainnya Lurus dengan garis 7 setelah angka 3 Jadi panjang gambar tempat tidur adalah 3,7 cm atau 3,7 cm Nomor 6 Luruskan ujung salah satu pulpen dengan angka 0 Kemudian lihat ujung satunya Tepat pada angka 4 Jadi panjang pulpen adalah 4 cm atau 4 cm Selanjutnya perhatikanlah panjang benda-benda tersebut Kemudian buatlah tabel seperti contoh Dan urutkanlah benda-benda yang tadi sudah kita hitung Dari yang paling panjang Kerjakan di buku tulis matematika kalian masing-masing Ayo anak-anak sekarang kita mengamati Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat Benny selalu berhasil memenangkan permainan Benny mengekspresikannya dengan gerakan-gerakan berikut ini Coba anak-anak kalian perhatikan gambar pada gerakan berikut ini Bentuklah kelompok bersama teman-teman kalian Karena kalian belajar di rumah Bisa kalian praktekan dengan kakak, adik, atau saudara kalian Rangkaikan gerakan-gerakan tersebut Ulangilah gerakan-gerakan tersebut Berikanlah hitungan 1 sampai dengan 8 Atau berikan iringan dengan lagu Agar menjadi sebuah gerakan tarik yang menarik Selamat mencoba anak-anak Alhamdulillah Terima kasih anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh